Uji praklinik tahap kedua vaksin merah putih pada hewan makaka telah selesai dilakukan. Selanjutnya tim peneliti melakukan uji tantang pada hewan makaka. Hasil dari uji praklinik tahap kedua dan uji tantang menunjukkan hasil yang baik. Bahkan Universitas Erlangga Surabaya mengklaim efikasi vaksin merah putih di atas 90% dan mampu melawan mutasi varian Delta. Saat ini tim peneliti UNER tengah menyusun laporan dan mengajukan izin ke BPOM agar bisa melakukan uji klinik kepada manusia. Universitas Erlangga menargetkan uji klinik tersebut dapat dilakukan pada akhir Oktober ini. Dari dua sisi, yang pertama sisi keamanan vaksin ini diidentifikasi cukup-cukup atau sesuakan sangat aman gitu kan, baik ketika di maiz maupun di makaka. Nah, dari sisi efikasi tentu tadi kita harapkan, bukan kita harapkan, hasil di maiz dulu sudah lebih dari 90% kemudian di makaka juga nampaknya kurang lebih sama. Terhadap varian Delta pun vaksin ini bisa mengidentifikasi dengan baik sesuai dengan yang rancangannya yang mau didorong untuk bisa ke A maupun ke mutasi-mutasi yang baru. Setelah dilakukan uji klinik pada manusia, UNER menargetkan vaksin merah putih mulai diproduksi masal pada Maret 2022. Via Irmar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur